Melihat keberhasilan dan apa yang dimiliki oleh orang lain bisa membuat kita iri. Kita melihat kenapa orang lain sukses dan kita belum sesukses itu. Iri hati membuat kita bersaing dengan tidak sehat. Namun kalau kita mau tenang, kita mau jujur dengan diri sendiri, kita bisa hitung setiap berkat dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Baik itu keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau orang-orang di sekeliling kita yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Masmur 34 ayat yang ke-8 dikatakan, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Daud menulis Masmur itu ketika dia menjadi pelarian, mau dibunuh dan harus pura-pura gila hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi justru di tengah kondisi yang tidak memungkinkan, dia berkata kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Syukuri apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita sehingga kita tidak perlu iri, Tuhan mengaruniakan kita anugerahnya. Terima kasih telah menonton!